Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilmursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa qawlan musanib rahimahullahu ta'ala Wa nafa'an abihi wa bi'ulumi bin darini Amin ya Rabbil Alamin Kembali kita melanjutkan pengajian kita di halaman 32 Di tangah penjelasan e'otidal Salah satu daripada rukun-rukun sembahyang Yang ke-6 itu adalah e'otidal E'otidal Salah satu rukun sembahyang yang ke-6 Ini e'otidal E'otidal Yaitu kembali Kepada keadaan Sebelum ruku Nah jadi keadaan kita Sebelum ruku itu kayak apa Ternyata berdiri Dan wajib bahwa Tidak ada tujuan lain Selain daripada Bangkit ruku Ketika bangkit itu Nah jadi Ketika situ tuh Daripada bangkit ruku Ketika kita e'otidal itu tuh Ada-ada niat napa-napa Selain e'otidal Ruku itu disini Kalau sama-napa Kok udah Bangkit daripada ruku itu Ngarannya e'otidal Kembali Kembali Ketika bangkit itu Sunat mengata Samia Allahu Liman Hamidah Nah ketika Samia Allahu Liman Hamidah Itu ngarannya e'otidal Bangkit daripada ruku E'otidal Ngarannya e'otidal Ngarannya e'otidal Perlu praktik Bang ya Kalau Yang kayak ini Nih Jadi Mbahano di Pilihnya tak inside Berdiri pulang dulu Memang Nah itu itulah, ini ketika itu rokok, bangkit daripada rokok itu Nah ini rokok nih, ketika bangkit daripada rokok Ini ngarangnya iktidal, maka ketika iktidal ini juga nangkap banyakan orang ini Kada kawak menjaga tangan Kenapa? Semia Allahuliman Hamidah Belimbai-limbay, sebelum sujud Ketika belimbai-limbay dua belah tangan ini melebihi tiga kali gerak batal sembah yang yak Betul tak? Atau juga keancapan Bisa? Kada ingat lagi itu maninahnya Rokok Yang berbangkit daripada rokok Semia Allahuliman Hamidah Allah Mera pas ke situ Ini mana itu maninahnya? Beganak dulu Satu umat membaca apa masih? Rabbana lakal hamdu Itu sekurang-kurangnya kayak itu tuh Kalau disini panjang kalau nih Rabbana lakal hamdu Mil'ussama wa tiw Mil'ussama wa tiw Wa mil'ul ardi Apa tuh? Wa mil'u masita min sinda Nah ini diantaranya tuh kayak itu tuh langsung Jadi jangan sampai gerak tangan itu Lapis daripada tiga kali bergerak-gerak Maka termasuk membatalkan sembahyang Habis Maksudnya tidak Jelas 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 Jangan Bergerak-gerak itu Saratnya tadi Bilanya mengaramnya Bacaan apa bacaannya tadi Sambi'allahu liman hamidah Itu sunat Mengata Rabbana lakal hamdu Sunat Nah jadi sudah ada praktiknya itu Bilanya pian sembahyang Artinya bilanya ditakuni malaikat Oluni belajar Kedakawa sembahyang itu sekedar dadangaran aja Dakawa Apalagi umpatan aja Apalagi tuturutan aja Maksudnya Rasulullah Kalau sembahyanglah kalian Sebagaimana aku sembahyang Kayak apa sembahyang Rasulullah Iya Yang diurayakan oleh ulama-ulama tuh Kita kan bertemu lawan Rasulullah Kedepedepat lawan Rasulullah Udah mudah Hentang mimpi berang Ini Kayak apa Hendak menuruti Sembahyang Rasulullah Kayak itu Dijelaskan ulama-ulama Oh Nengaran yang tidak Kayak itu Makanya dipikir ini banyak praktik Praktik Dan praktiknya Sesuai Belum pas Masalah Ibadah ini nih Kalau ibadah-ibadah lagi Mungkin ada juga praktik ini Itu macam-macam Jangankanlah Masalah itu Setiap Perbuatan Atau setiap Apapun yang dilakukan Itu harus Didasari Lawan ilmunya Baik urusan dunia Ataupun urusan akhirat Maginnya Urusan akhirat Ada ilmunya Lawan sesuai Pas-pasakan Artinya pas-pasakan Tentu Ini pangcara Ektidal Ini pangcaranya Ruko Ini pangcaranya Sujud Ada asal sujud Ada asal Ruko Ada asal Umpatan Sembahyang Tidak Ini belajar Sudah Jadi lalu dipraktikkan Sudah Kenapa Jadi jadul Tadi Jangankan Urusan akhirat Urusan dunia Pun Ada praktiknya Ada Cara Beulah ini Cara Beulah itu Macam-macam Apalagi Zaman Wah ini Canggih Tinggal Klik Google Atau Cari Kada usah Beklik lagi Oke Google Cara Memasak Agar-agar Cuma Kada mengartinya Kira-kira Google Agar-agar Nah Nah 17 Augustus Lumba Apa-apa Macam-macam Tahu Jadi ada Praktiknya Ada 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 kunjungan Ke Sesuatu Tempat Ada Tempat Itu Di Terpencil Ya Kurang Sedikit Pengetahuan Internet Bisa Masuk Lagi Lestrik Bisa Belum Masuk Lagi Macam-macam Disitu Tepinya Ada Ngarannya Kampung Itu Betulisan Kalau dikandangan Banyak tulisan Kampung Kabi Tapi Tapi Kabi Bisa Kabi Banyak Ya Kalau Warga Berencana Keluarga bercana Cuma ada juga Namanya Pak Hatim Mama dahan Kabi itu Kabi itu kulai-kulai Buat Kabi juga Berenak tiap tahun Artinya lain Kulai-kulai buat 17 tahun ke atas Ini Bidan masuk Ngarannya Kampung Kabi Ada masih gitu Bungasan Dikurannya macam-macam Ngaran Bidan Bidinian Bidan Binnian Membahis masalah Kabi Ditarangakan Ini-ini-ini macam-macam Jelis akan Macam-macam Lalu disitu Selain daripada Buk-ubat Bidinian Ada juga Kalau warga berencana itu Menggunakan Ngarannya Kundum Ada kundum Lain kundum hape ini Lain lah Ada kundum Menjuntuhkan Ngarannya Bidinian Banyak lelakian Ada hadir Ngaran Bidinian Ada hadir Inilah caranya Memasang kundum Nah praktik Ngaran Bidinian Biar lelakian Ngaran Bidinian Ini sebagai contoh Ibu tangan Pasang Kundum Inilah Cara Memasang Kundum Paham Ibu-ibu Paham 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 Bapak Bapak Paham Sudah selesai Kalau hasil Bulik Bidinian Amun Ngaran Tentungakan Kayak Pasidin Berbuat Sebeda Motor Kayak Pasidin Perjalanan Kelandungan Menuntungakan Itu Setahun Kemudian Datang pulang Amun Kita Mahadang Setahun Pulang Lawas pulang Kisahnya Setahun Datang Bidinian Ternyata Nangkapi Keluarga Berencana Tadi Tahun Itu Banyak Nangbisi Anak Keluaran Maka Kundumnya Sudah Ditinggali Kundumnya Jangan Takun Takun Kondum T Kondum Kondum Tidak Dibibu Pasang Kumpa Tiop Tidak Boleh Kondum Bidinian Dalam Bidinian Sudah Kondum Bidinian Sudah Berita Sudah Berita bapak-bapaknya yang menggunakan kan? iya ibu kami yang menggunakan tapi kenapa mempertiswannya ujirpian bila pakai kundum maka orangnya anak sedangkan kami ini sudah berkundum sekalinya hamilan bini maka berkundum sudah ujirpiannya paslah cara memasangnya ujir bapak-bapaknya lawan ibu-ibunya pas bu kayak apa memasangnya kami bilanya kami hendak berhubungan badan dua laki bini kami ambil kundumnya kami pasang ke jiri sebagaimana pian praktikakan masang kundum di jiri ya Allah jabi diannya kayak nih ya bang sekalinya biar 100 kundumnya amanya di jiri sama ham sama datang ke tuan guru-guru kenapa disini kurunik ada hendak bakabi inggi anak ada bulih guru ya ujar misalnya tuh ada itu ya silahkan Allah ini bersuntik ke hendak juga panas awak bersuntikkan enak apa bang kalau minta amalannya supaya bilanya kami berhubungan karena jadi anak kayak apa caranya gampang ya sedih urusan itu eh ambil sedih kitab kisahnya barang ini bilanya orang-orang ini kawah aja ini kisahnya membuka kitab ada kitabnya lain aku mencariahkan dulu nah apa jawabannya nah ada di sini bila ikam handak menggauli bin ikam balangkahlah mulai sebelah kanan mulai awalnya turun sebelah kiri insyaallah ada beranakan benar-benar ini ya percaya benar udah berpercaya benar langsung pulih setahun dua tahun dua ikung anak membawa guru bian berdusta nih kenapa jadi sampai biannya naik sebelah kanan turun sebelah kiri kan menjadi ada ini nampak kamu kaya pegadang mempraktikkan kayak itu tadi bang juga sebelah kanan naiknya turun sebelah kirinya nah marganya silin kayak ini ikam itu begana kalau orang amunya sebelah kanan naiknya turun langsung kiri turunnya amunya begana lain kisah aja silin bisa bujur kalau ngalah lakuan menengkai itu pada kawah ditiri turut-tiri juga nih ada mengartikan ada mengartikan ini perlu tafsiran kalau kayak ayo 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 no no nah itu tadi kembali artinya ilmu apapun pasti ada praktiknya nang pas nang bujur Hai nang pas nang bujur praktiknya ilmu dalam sembahyang kayak tadi itu ngorongnya tidak di dalam ruku kayak apa rukunya udah tahu udah dijelasakan doa amal lakan itu nang rancak urun lihat ini nang kamu lihat di depan di sini tuh itu ada sebagian ketika Aytidani langsung mendusur Hai yang raja lah langsung masuk dalam me Allah liman hamidah bahkan bahanu imam gini anak disalibnya Hai imam sami Allah liman hamidah bagana saat akan-akan mengucap subhanallah ini sami Allah liman hamidah mengucap Rabbana lakala hamdu itu sekurang-kurangnya tuh bagaimana di satu umat hanyar turun turunnya tuh pangkai apa jarak apakah tangan berduhulu apakah lintuhut berduhulu nang sunat itu lintuhut berduhulu Hai amunya kawa amunya kada kawa sudah sudah Tuhan sudah terpaksa tangan nang berduhulu bergeret nih asam urat macam-macam nih asam urat nah asam ihnya ada ya lo asam urat kayak bakal ya asam uratnya tuh punya asam koini asam mangga tahu aja nah turunnya tuh kayak itu nah sunat kayak itu juga jadi amunya ada yang langsung bejebak bejebak tangan itu silahkan ada jadi masalah aja di wal-hual urat namunya nang nintuhut berduhulu juga itu nang sunatnya tadi sejak kepala aja langsung mendusur tangan kada itu hot kada kepala langsung menuh amunya tahan hal deh nah itu bis sudah ya sarukun ini gini nonton akan kisah nantah deh nang minggu lalu ya kalau dikasih itu nah sedikit aja asal dapat diam lalu banyak ini ada diingetan inget memasang kundum ha gewin kayak apa garang jok kundum dia aja sehendak aku aja wawah ini ya Allah wawah ini jaman internetnya dilihat zedak di supi macam-macam nah macam-macam hendak kayak apa ya kalau tayun hendak nang kayak apa potongan kundum Allahan kisahnya ada tahu dikasih itu aja kita minggu lalu ada kisah orang nang tonton di punduk kalau kisahnya malam ingetlah ada tuh ada kisah orang tonton di punduk hendak bulik cuma kada diberiakan oleh gurunya jadi gurunya kada kuberiakan bulik dulu ujarnya ulun hendak bulik benar sudah nah sadang sudah selesai sudah ulun berapa tahun sudah ulun disini bilanya ikam juga hendakan disini bulik harus ada syaratnya kenapa guru syaratnya syaratnya harus membawakan orang di hadapan ulun nang orang ini lebih hina dari ikam amunya kita berpikir nangka itu yaudah ini asal gampang gampang udah menyambet ke itu cari orang nang hina daripada ikam amunya secara akal langsung gembang tapi apabila secara ilmu tuh huk mencari nangka itu tuh huk apabila kita merasa kita ini lebih mulia daripada orang lain untuk mencari kisahnya nah ini nih lalu sambil berjalannya semalam tuh kisahnya berjalan ke situ kamari terdepat ngaramnya kenapa malam kekuyok he 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 kutang adupan tamo kalah lalu jernya nah jernya ini kadisalah lagi nah ini binatang nanghina binatang nanghina binatang nanghina nang diheramkan oleh Allah bahkan ini apabila tahayyut maka harus mencuci akannya itu dengan apa maksudnya besa truk berarti yang sebenarnya adalah najis, najis mengenal ini yang aku bawa saja, cuma ketika hendak membawanya itu ada tak pikir, oh ini anjing ini binatang bilanya binatang itu mati, habis kisah habis kisah, binatang itu bilanya mati, habis kisah sedangkan kita manusia, ini ada kisah selanjutnya, ini ianya kisah, ini ianya kehidupan kalau di dunia ini sakit kayak apa hidup di dunia ini, miskin kayak apa hidup di dunia ini ada batasnya, mulai lagi halus, mama abah keturunan miskin, seorang pastakan iya juga sama miskin, umur paling berapa, paling Tuhan sampai 70, misalnya 80 sampai 100, jarang ada meninggal, habis kisah tentang miskinnya di dunia, sakitnya di dunia sukih itu juga, nah kecuali di alam akhirat itu, ianya bujur, sukih bujurin jangan sebaliknya, mana sudah di dunia miskin, di akhirat miskin bilang na'udzubillah min zalik, kalau di dunia sukih, di akhirat miskin, di dunia ini sukih ini habis kisah nih, dan kita habis kisahnya kita ini mati iman berita ya ujar ulama, ujar habbaib, salah satu amaliyah, supaya mati husnul khatimah yaitu melazimkan istiqamah membaca maulid al-habsi setiap malam jumlahat atau malam senin haruskah guru membaca seorang, bila yang ada kawan membaca seorang cukup hadir mendengarkan buhannya membaca, menarakan buhannya menyair, sambil bersandar sambil rasa takzim kepada rasulullah, insyaallah itu termasuk orang nama amal akan istiqamahnya, insyaallah dimatikan dalam husnul khatimah berkah daripada maulid al-habsi, ini kelebihan maulid al-habsi yang luar biasa itu salah satu lah, nah kemudian salah satunya apa, supaya menyelamatkan ke akhirat yaitu dengan zikir tadi, zikir 70 ribu dikirim kepada enang meninggal ataupun enang sudah ada, ini tabungan kita untuk supaya terhindar daripada api narka mudah-mudahan itu berkahnya, nah kembali anjing dibawa ujarnya ini kadakawa dibawa karena masih mulia anjing daripada aku, terus selalunya berjalan pulang tatamu orang gila, nah disini sama amtah matuntung juga kisah ini kadak ada ya tanggal sabdes sudah isoknya berjalan terus tatamu lawan orang gila ujarnya ini nah isok akan aku laporkan lawan guru bahwa badapat sudah tatamu sudah orang gila ini karena inyak ada tahu apa-apa, orang gila bang ah baju rapit, bernuk ada berbaju, bernuk ada besi lawar entah, entah, orang gila ada lagi, ada istilah berdosa, orang gila wajibin kada lagi sembahyang nah jadi jangan heran apabila ada aliran ada kelompok pengajian dimanapun tempatnya memadahkan sembahyang itu kada wajib berarti bubuhan hampir namanya ambet bubuhan jelas sudah sesat bagi kita ya kalau baginya kada baju rapit bernukannya ini kada tahu di hujan bernuk itu lanjang nah ketujuh benar bernuk seorang yang waras yang melihat wajib gila jangan jangan tapi malamnya berpikir pulang bertemu orang gila hendak dibawa ke guru inilah orang yang tahina daripada aku malamnya berpikir pulang ini orang gila jenya kada da orang gila nih kada mukallab mengharapnya kada wajib kada diwajib akan syariat kada wajib akan kada wajib sembahyang kada berdosa kada diwajib akan inilah kada tahu apa-apa kada orang gila kada diberati hukum orang gila menghati-hati ada wali Allah yang dilihat seakan-akan kaya gila tapi inilah pandangannya akalnya kepada Allah ta'ala hanya pikirannya ini luar biasa ini, seperti wali-wali itu ada yang melalayan, gawian, kadakawa kita turut yang menjelaskan di malam tadi di masjid Pak Wanta ada seorang ulama berguna di Guha, sekalinya ada datang orang, orangnya biasa-biasa datang datang-datang sembahyang, dalam sembahyangnya itu sudah tuntung sembahyang lalunya baduwa, baduwa itu sambil sujud bolehlah kita sujud asal syaratnya beruduk, lawan menghadap Qiblit itu syaratnya di antara ulama mengatakan dalam sujud bisa sujud syukur lah, bisa sujud apa misalnya itu harus menghadap Qiblit syaratnya lawan tak tutup aurat, lawan beruduk tadi nah itu tuh, amunyat aurat kada tak tutup, menghadap Qiblit kada, timbul sujud sujud apa itu? kan gak ada warnanya menyambat, karena live streaming Pak apa urusannya tuh, tapi kita kada membahas itu ini sujud, dalam sujudnya berdunga, kata-kata dunga itu ini, jika diartikan bahasa Indonesia ya Allah, ulun meminta supaya hujan, ya Allah ulun minta supaya hujan, karena ini waktu itu marah rupanya, lawas kada hujan ya Allah ulun meminta supaya hujan, ya Allah ulun meminta supaya hujan, bilanya kadapian hujan, ulun kada ampih sujud ya Allah, ulun kada hujan, ulun kada ampih sujud ya Allah, ulun kada hujan, ulun kada ampih sujud ya Allah, ulun kada hujan, ulun kada ampih sujud seminggu hujan, harus sujud aja kalau ditiru, kalau ini gawin wali sehingga hujan sujud, nanti hujan sujud, bulik cari ulama, siapa ini, kemana orangnya bulik terus-terus ulululululululululululululuk, sampai bulik sekalanya di rumah orang sugih ampun orang sugih ternyata ini budak atau budak, dicari, nah mana tadi budaknya hujarnya, hujarnya Tuhan rumah, kami banyak bisi budak bahkan kami jual budak kainat tukar pulang dihubahkan jualan beri ke itu tuh adenaka itu tuh tapi wah ini gak deda lagi perbudakan tuh dihapus jadi cerka deda gak deda lagi wah ini itu zaman dahulu aja budak ada namanya pembantu lain jangan disamakan budak lawan pembantu kalau budak itulah lelakiannya besi budak menukari budaknya itu jual di pasar budaknya ada itu kainnya ditukari misalnya nih yang tukang tukari dikumpulkan oleh Dhani duit misalnya ada pertamuan di zaman budak bahari bahari lah bahari lalu dilihat Dhani oh pindah langkar budak nih ditakonilah wantung jual jual sekitar lima juta aku jual misal misal kumpulkan Dhani duit lima juta tukari Dhani bawa Dhani ke rumah itu boleh digauli Dhani ya cuma budak bahari wah ini kan ada lagi budak amonya nang dihutil-hutil tuh lain budak jadi kira budak lah itu itu orang pejual-pejual ya wah ini guru aja budak ngurah-ngurah aja udah itu sadah aja dah kapa juga digauli itu lain budak gauli itu bezinah ini anak-anak kawini aja apa punyak beneran pahalanya orang nampak gawih gitu nah ya kalau kalau hatim lah nampak gawih gitu nah kawini ampihnya punya beneran pahalanya dicarii budaknya kadeda nah mana ini budaknya aku bilang was aku amin ada aja lagi nung budak tuh tapi budak ngkampun kami nang seikung tuh malah lain lawan kademupayu ya gawihnya tadi mah malah lain pakaiannya kadabere gawihnya malah lain bahkan nanya lawan pagustiannya gawihnya kayak gitu kayak gitu bang mananya ujar tuan gurunya mau dilihat uh ini orangnya ini anak kutu kare ini anak kutu kare jadi aku menukar ini modalnya dua ratus misalnya nih ya misalnya dua ratus modalnya ah punya handak juga seratus gawihnya gue jual lawas udah udah mau payuh-payuh aja nih ya eh nampak eh sawat tuhuk udah mendedayakan jika baju tuh nah awal kalangan aja payuh orang aja udah mau payuh juga jika miyak haram nah takkan apa miyak haram nih ini majadis ada menyediakan miyak haram nang bertulisan logo kadi apa ngeran ya logo menjadis dakwatul mustafa lawan baunya macam-macam itu cilai cium aja nah sama miyak haram tuh orangnya ciumi orang ha palit orang cium orang palit orang cium orang cium orang cium orang kada mau payuh juga akhirnya habis mencium aja wih cium-cium palit-palit awalnya ampun pian panggur aja gak pakaian kalau ampun ulun wayah ini nih wayah ini itu bakarat hehehe bekarat ada ngarannya bekarat kalau lagi dulu lagi bujang hehehe lagi bujang busping sawat hai iii bau bibinian tapi nyata ampah itu sudah hmm sudah takano pulangnya lain-lain entah ah napa pulang lob grill wah lob grill lob grill itu tuh artinya lob pencinta grill perempuan perempuan pencinta perempuan ngarangnya dulu bilinya handak lo lup gue dilawas berapa tahun mamakai itu sampai-sampai bilinya ulam mamakai itu orang lalu kita lalu itu keciuman nyam ya haram itu kayak ini parbom itu kayak itu bilinya kita lawas mamakai diawak kita kada terasa baunya cuma orang lain mencium orang hangit hangit masam-masam orang ini sembahyang itu parlo yang itu harum harum sembahyang ibnian cilai itu juga harum 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 harumnya itu disukai laki juga jangan apa kan mulai beri lagi bawa pada tuan ini lawas-lawas bau kain lihat harus baunya cium agus ping tadi eh bakarat tadi nampak lop grill wah ini diganti ulang ngarangnya april entah kalau di parbom kalau ulang nang hendak kemana kisahnya nih nak undang orang bubacan itu lain pulang ulang parbomnya oh iya kisahnya ada ngarangnya napa musik putih musik taharah putih tuh itu kanta bisa juga kalau memakai tuh bila nang pakaian kisah bajes wih nang besi langit lakonnya nih itu lain pulang kanunnya kan jadi tersarah aja bagus kayak itu untuk kebagusan bagi kekannya nih jadi sudah ujernya 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 tuan guru aku tetapai juga kaya orang juga nama nukare 200 nukare 200 bawa sidin ke rumah wahai Tuhan wali doakan doakan ini nang nang dibawa ini berangutan aja tapi ngeran budak taruh sampai ke rumah sembahyang berdoa pulang ya Allah ulang handak dimatikan kenapa karena karena engkau memberitahu ke seorang hamba pada uluni ketahuan min awliya Allah ta'ala ini nang bujur luar biasa tuh ini cuma ada wali itu ngarangnya mastur ada masyur ada mastur itu nang tersemunyi apalagi di idah kita berabai HST ini banyak wali-wali Allah nang mastur banyak nang kada dikira si din itu wali ada cuma jangan mengira ke seorang lah ajin aku seikong wali itu wali itu wali itu ada yang tahu orang lain tahu ada ada orang lain tahu yang tahu ada yang tahu pada wali orang lain ada orang lain kada tahu ini yang bahaya maksud bahaya itu kalau kita ketulahan makanya disuruh kita sangka baik seorang siapapun ini gampang-gampang bedanya wali Allah berdua sedikit kemudian habis tidak lupa 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 seorang yang lupa mati dimatiakan oleh Allah yang minta orang lain terserah banyak nah kita terus akan kita tuntung tidak lupa tidak lupa tidak lupa tapi malamnya berpikir ini orang gila tidak berhati dengan syariat tidak tahu apa orang gila tidak berhati dan orang gila ada kelabihannya ada juga kelabihannya orang gila ini kadapar lah menyembati orang iyalah ayo nah baik jamaah di rumah atau di luar bisa lah suah lah orang gila berkumpulan menyembati orang bisa lah melihat gila sini gila situ gila sini tak kumpulan di perudaan sambati orangnya ada ada itu kelabihannya orang gila namunnya kita kan ada temat-temat mandir orang temat-temat mandir orang temat-temat mandir orang nyajar guru dah bila lelakian memandir orang itu biasa lah tapi bila bibinian rancak memandir orang itu kebiasaan bibinian ini Allah akhirnya bulik ke gurunya singkat cerita wal hasil padahakannya wahai guru kadada ulun tamui selama ini orang yang paling hina daripada ulun kacuali diri ulun sendiri yang paling hina wah ajar gurunya yes sip udah lulus nah yuk anak bulik tapi belinya bulik dari situ merasa seorang yang baharapnya ini yang bahaya hanya sekolah pesantin setahun berbulik ianya di kampung medahkan pun orang haram terus eh pitah terus kenapa yang merasa seorang yang bujur ini mana hadisnya mana hadisnya mana hadisnya orang betahlil mana hadisnya orang bahawul mana hadisnya orang mojahapsi mana hadisnya salah itu neraka jangan ya benar yaudah nih teman-teman neraka ada nih jangan tapi anggaplah kita lah yang paling hina meskipun kita disuruh orang ini meskipun disuruh orang ini dipakai orang ini di kampung dituha akan orang ini di kampung meskipun anumnya dipakai ini nah berataan tatap dalam diri hati kita bahwa kita ini paling hina daripada orang lain ketika seseorang merasa dirinya paling hina daripada orang lain maka disitu amal ibadahnya luar biasa daripada amal ibadah yang lain-lain ini ngarannya ibadah hati ngarannya amal ibadah dalam hati itu gitu aja mudah-mudahan kita diselamat akan berataan nah kiranya sampai disitu jadi kita beritahukan tadi sebagaimana yang tadi ingatakanlah berataan kegiatan saat sampai malam merabu nah jadi ditangin berataan malam merabu acara menakib kemudian kemudian harapkan kepada jamaah relawan majlis kita dakwatul mustafa dan seluruh maulid habsi bahwasanya isok isok hari senin mulai kemarian kita sudah berangkat ke masjid darutakwa pas aja kami menulis kasih di pamlet darutakwa kalau kami ingat penangkutnya masjidnya kami cari google sungai harang ada mesti darutakwa aja jadi insyaallah kita ke sana kemarian dan sungai harang nah jadi sungai harang sungai harang jadi sungai harang kesini setiap malam Senin masjahallah ada kawan membayangkan kita pekat sungai harang sampai mati lampu apa mati sepeda motor mati lampunya apa benar alhamdulillah turun naik untung bisa pida si din alhamdulillah hadir jadi bukan kita paham malam esok harus kesana banyak orang yang kawak mudah kawak beritaan jangan jangan baduh hulu aku juga kawak baduh hulu kawak nyenang hidayah tulak iya sekalian sikit parut bahid itu kawak 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 tidak dihendak dibadahkan orang cimin 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 menyenang artinya bayuk itu kak apalagi meriap dingin sedikit kak kecuali kita beri suara lagi kamu beri suara kak disuarakan jadi yang mana kawak silahkan merasanya ke situ jadi pas kemarin yang tulak itu jadi yang pas nulun satu beli lihat boleh beli lihat boleh terampak beli lihat gunung lihat zaman dikiranya buat tentara polisi berbunyi panik panik ada tadi kawan nyaringi itu mudah mudahan selamat Allah dari Nabi Al-Fatiha Bismillah Al-Fatiha Bismillah Bismillah Alhamdulillah Al-Fatiha Ya Rabbi bi-lustafa balimah kasi dana waa ma ma Terima kasih telah menonton